untuk menghabiskan waktu satu hari itu biasanya membutuhkan waktu 24 jam tetapi tahukah kamu bahwa sebenarnya waktu itu tidak bersifat mengetrak dan dapat dibengkokkan yang disebabkan oleh dilatasi waktu tapi tahukah kamu apa itu dilatasi waktu dan bagaimana terjadi dilatasi waktu Mari kita cari tahu dilatasi waktu adalah konsekuensi dari teori relatifitas khusus dimana dua pengamat yang bergerak relatif terhadap satu sama lain akan mengamati bahwa jam pengamat lain berdetak lebih lambat dari jamnya peristiwa ini bukanlah akibat dari kesalahan jam atau faktor tenis lainnya tetapi merupakan sifat dasar dari pembengkokan ruang waktu yang dijelaskan dalam teori relatifitas kebingungan yang sering muncul dalam mempelajari efek ini adalah efek ini berlaku dua arah contohnya jika kamu sebagai orang yang sedang duduk di pinggir jalan dan mengamati mobil yang sedang berjalan melewat timu maka seolah jam berdetak lebih lambat pada mobil tersebut dan begitu sebaliknya orang di dalam mobil yang melihatmu menganggap jam berdetak lebih lambat padamu yang duduk di pinggir jalan hal ini sangat berlawanan dengan intuisi jika kamu orang yang sedang duduk di pinggir jalan dan mengamati mobil yang sedang berdetak lebih lambat maka seolah jam berdetak lebih lambat maka seharusnya orang di dalam mobil yang melihatmu menganggap jam tersebut berdetak lebih cepat padamu yang duduk di pinggir jalan salah satu contohnya tak adanya diletasi waktu dirasakan oleh para astronot dalam jam satelit ISS karena satelit ISS mengorbit bumi pada kecepatan sekitar 27.580 km per jam dibandingkan dengan rotasi bumi yang berkisar sekitar 1675 km per jam maka diletasi waktu yang berdasarkan kecepatan dan percepatan akan berlaku perbedaan waktu yang dihasilkan adalah sekitar 0,014 detik lebih dilapati ISS setiap 12 bulan di bumi berlalu nah seperti itulah efek dari dilatasi waktu yang dapat membengkokkan ruang dan waktu dan seperti biasa jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara subscribe like dan komen sampai jumpa lagi